Saya bakal ini menyaksikan tadi yang baru saya menikasikan dengan balai-balai disini. Tadi ada sosok perempuan berbaju putih rambut panjang. Terus disini banyak, mungkin itu juga sewa yang disini. Terlalu banyak terpakaian di korban putih bercah kaya. Jangan lupa subscribe, nyalakan tanda lonceng, guna mendapatkan notifikasi-notifikasi dari Ki Pranlew channel. Saya Ki Pranlew, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir! Yoi yoi. Saya mau mencoba melakukan perjalanan astral kepada Kang Ade. Untuk dia jalan-jalan ke seputaran sini. Kang Ade gak usah takut nanti. Seperti mimpilah, seperti menghayal. Pokoknya ikutin aja apa yang saya sampaikan, jangan dilawan. Saya mau buka portal gaib dulu. Selamat menikmati. 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 Cukup menjemin mata aja ya Udah dengar dikit Tolong orang dong Masuk Di depan Kang Ade ada cahaya yang terang banget Coba masuki cahaya tersebut Pelan-pelan Lalu ngebalik Nanti pada saat ngebalik Kang Ade akan melihat Tubuh Kang Ade sendiri Dan orang-orang yang ada disini Bisa loncat Bisa terbang Bisa masukin ruangan demi ruangan Kalaupun ada ruangan seperti ini Nanti ceritaan ke kita Ngelihat fenomena apa Yang ada di daerah Makam Seh Mas Mas Ad ini Kang Ade bisa masuk kemana pun Untuk berbagi cerita kepada kita Apakah ada sosok-sosok Yang menyerupai sosok gaib Di wilayah tempat ini Kalau mau di ajak komunikasi Bisa di ajak komunikasi mereka Kalau Kalau cuma mau memperhatikan Sosok-sosoknya Kang Ade nanti ceritakan ke Kita semua Apa yang dilihat Sosok apa Seperti apa bentuknya Nanti sampaikan ke Keluarga Indonesia Biar yang menonton Dan menyaksikan dunia punya cerita Kita mendapatkan Mendapatkan gambaran Dari hasil perjalanan Kang Ade melalui proses Meraga Sukma Atau perjalanan astral Kang Ade bisa Kemana pun di wilayah ini Apakah disini ada Kerajaan dulunya Atau ada Perkampungan di tempat ini dulunya Nanti Kang Ade ceritakan kepada kita semua Coba kelilingi tempat ini Lihat pemandangan Apakah ada sosok-sosok gaib Yang bisa diceritakan kepada kita semua Bisa menyebrang Bisa masuk ke dalam lautan Bisa masuk ke dalam kali Yang ada di belakang sini Tanpa membutuhkan bantuan oksigen Karena Kang Ade Tidak membawa jasad Saat ini Mungkin ini seperti mimpi Seperti halusinasi Tapi apa yang Kang Ade melakukan Itu benar-benar melakukan Astral Projection Atau yang biasa disebut dengan Istilah Meraga Sukma Atau Perjalanan astral Bisa masuk ke dimensi Ruang dan waktu Bisa masuk berapa puluh tahun yang lalu Berapa ratus tahun yang lalu Namun sekiranya cukup Cahaya putih yang terang tadi Masuki pelan-pelan Dan Kang Ade akan melihat kita Semua yang ada di sini Dan kembali ke tubuh Secara perlahan Wa min fitnati syaitan Ia kodim al ihsan Kam lata laina bil ihsan Nukal kodim Ia hennan Ia manan Ia rohim huya rohmat Ia gofur huya gofar Ikfil lanah Warhamna wantahhoiru rohimin Balik nafasnya Ikfil lanah Ikfil lanah Wa Warhamna wantahhoiru rohimin Amin Abis aja tanya-tanya Kanade Itu cahaya berarti Ia Ah Di Pemakraman Masa Ia Halo Banyak sekali Orang-orang Kukul-kukul Sekarang banyak Hmm Terus Berpakaian putih Terus korban Oh di Di makam ini Oh berarti masuk ke dimensi saat ini ya Terus ada Apa yang Yang dilihat sama Kang Ade Selain Selain Sosok Orang-orang Yang menjaga Makam Seh Mas Mas Ud Berpakaian putih Ada ga sosok-sosok lain Yang dilihat disini Sosok Sosok Jangan lupa Jangan lupa Sosok Jangan lupa Terima kasih. Terima kasih. Beliau meminta ampun, minta maaf, karena memasuki dimensi itu untuk tidak mengganggu, melainkan untuk mendapatkan keterangan tentang sejarah tempat ini. Yang ada tarik nafas, buang. Buka, pelan-pelan matanya, Kang. Pelan-pelan dulu, tenang. Ada air nggak kasih air? Ada pesan nggak? Mungkin dari leluhur sini, agar pesan buat Pak Juru Kunci yang memang dengan ikhlas menjaga tempat ini, terus orang-orang yang berjarah tempat ini, mungkin dengan punya tujuan maksud lain, harusnya diluruskan niatnya bahwa meminta semua kepada Allah SWT, bukan kepada makam, bukan kepada orang yang meninggal, atau apa pesan apa yang mungkin bisa disampaikan, biar yang menyaksikan ini tidak lagi menyalahartikan niat pada saat mau berjarah di tempat ini. Ya, ini mah, bukan ke pengunjung ya, intinya mah, pribumi, ampura baiknya, ke Abah, ya ke Abah Amung. Intinya mah, ke Juru Kunci, sama yang jualan di sini, pesan katanya, ya harus, bisa, satu menjaga lingkungan, kedua, menjaga sikap, kepada pengunjung yang datang ke sini. Berarti, berpesan kepada Pak Juru Kunci, terus, orang, di wilayah sini lah ya, gitu loh, agar menjaga sikap, menjaga lisan. Enggak sih, enggak banyak yang dikatakan, enggak banyak yang disampaikan sama beliau. Kalau yang di sana mah, di situ tuh, di sawung pinggir WC, putih, perempuan, sosok kuntilanak itu. Serem nggak? Muka serem nggak itu? Soalnya ngadepnya nggak tahu jelas ya, ke sana sih. Oh, ngebelakangin, ngebelakangin Akang berarti? Jadi, cuman lihat di samping. Berarti deket WC sebelah sana ya? Terus, kalau yang tadi dilihat di lingkungan makam, seh mas-mas'ad itu, ada berapa, mungkin malaikat mungkin. Itu kali ya, mungkin ya orang berpakaiannya pada pakaian sorban, putih, karena, karena biasanya makam seh atau makam wali Allah itu, pasti dijaga oleh sekumpulan malaikat, untuk menjaga dari fitnah. Biasanya seperti itu. Di situ, di pojok tuh, pada duduk. Oh, di sana? Iya. Ada berapa orang tadi, Kurang lebihnya. Berapa? Ya banyak sih. Oh, ada banyak berarti yang menjaga tempat. Ini berarti pengalaman pertama Kang Ade ya? Tapi seru, dalam melawan perjalanan astral itu? Alhamdulillah seru. Merini. Benar astagfirullahaladzim. Ini nggak dibuat-buat ya? Yang mana soalnya pada pakaian putih sebuah putih? Bercahaya atau apa? Serang banget. Semuanya bercahaya. Keluarga Indonesia, seperti tadi saya sampaikan, malaikat akan menjaga umatnya Nabi Muhammad yang soleh. Yang mana berjihad dalam hidupnya untuk mengembangkan ajaran-ajaran Islam. Jihad itu bisa bervariasi. Bukan hanya jihad dalam medan pertempuran, jihad pun bisa dikategorikan dalam melakukan ibadah lain seperti halnya bekerja, dengan dia meniatkan perjalanan pekerjaannya itu untuk anak istrinya di rumah, maka itulah jihad. Jadi bukan hanya berperang, jihad itu bervariasi tergantung dari nawai itu seseorang. Ikuti terus perlusuran saya hanya di dunia punya cerita. sempat saya heures maju bisa dikategorikan pada особi kemati. Yang mana ber 1983 ber Brent